I'm wearing a traditional fabric from East Nusa Tenggara, Indonesia. Menlo Reto Marsudi membuka sembutannya dalam sidang Majelis Umum PBB dengan perkenalkan keberagaman Indonesia. Hal ini dikaitkan Indonesia yang menyorot solidaritas global yang dinilai menyusut di tengah perbedaan kepentingan dalam konflik internasional. Salah satu masalah ketimpangan yang disorot Indonesia adalah berlanjutnya konflik di Palestina dan Afghanistan yang masih jauh dari solusi. Responsibility is also needed to the people of Palestine and Afghanistan. Indonesia will not back an inch in our support for Palestinian statehood. Isu mengenai perdamaian Palestina selalu disematkan dalam pidato Indonesia dan juga sejumlah negara lainnya dalam sidang Majelis Umum PBB. Namun Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pidatonya di forum yang sama justru menyebut perdamaian di tanah Palestina adalah sebuah hal yang delusional. Presiden Abbas mengkritik PBB yang belum memberikan keanggotaan di PBB. Status Palestina di PBB hanya sebatas sebagai negara pengamat non-anggota. Pendamaian Israel-Palestina semakin dinamis di tengah potensi normalisasi hubungan antara Israel dengan Arab Saudi. Dalam mewawancara dengan Fox News, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman menegaskan penuntasan isu Palestina tetap menjadi syarat normalisasi. Tapi kapan kesepakatan dengan Israel bisa tercapai? Di setelah-setelah sidang Majelis Umum, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan bahwa normalisasi hubungan Saudi-Israel adalah pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sementara Amerika Serikat sebelumnya memediasi normalisasi hubungan Israel dengan Mesir, Jordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Kini AS di Bojoba dan berharap normalisasi dengan Arab Saudi bakal membawa momentum baru bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah. Dari Markas PBB di New York, Reni Ucaksana, VOA. Terima kasih. Terima kasih.